Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fikri Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin ya Rabbul Alamin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, hari ini kita akan melihat satu pertandingan lagi Dari lanjutan Asian Cup Under 19 Dimana disini kita sudah memasuki match kedua ya Kita akan lihat disini grup C Pertandingan antara Singapura melawan Malaysia Seperti yang sudah kita ketahui Singapura dengan susah payah di kalahkan Thailand 2-1 Sedangkan Malaysia sebelumnya Mengalahkan Brunei 11-0 guys Oke, kita langsung simak sama aja guys Seperti apa pertandingannya Menit kelima Oh, ditarik Kita lihat ada tarikan dari nomor 10 Free kick untuk Malaysia Bola langsung ke tiang jauh Kita lihat dan ya Masuk Mudah sekali guys ya Emang tinggi sih nomor 2 nya tinggi ini Berapa tinggi ini Yang ngejagainnya pendek Yang dari Singapura Oh, langsung aja Oh, ini masuk lagi ke? Oh, enggak Enak ya Udah sih unggul di menit awal tuh Mudah sih untuk Oh, ini Ini mungkin Ah, kesalahan Dari barisan pertahanan Singapura Mudah sekali Ini gugup kayaknya Singapura Bagaimana? Enggak seperti Melawan Thailand kemarin Lebih solid Pertahanannya ya Ini mudah banget nih kayaknya nih Oh, mungkin pressing ketat yang diterapkan oleh Malaysia Yang membuat mereka Akhirnya Melakukan kesalahan Pressing sampai ke daerah pertahanan dari Singapura Bahaya juga nih Malaysia Oh, oke Kita lihat ada serangan dari Singapura Oh, terlalu sepuluh-puluh Tapi boleh meluncur ke gawang Ah, ini Aduh, aduh Lewat semua Bersama, tidak ada yang bisa Menit ke 16 Masih 2-0 Ada body charge Nah, bagus sekali nomor 11 Cantik Ini nomor 11 lagi dari Malaysia Khatbek Sayang sekali Nomor 14 Nahim Serangan lagi Bola langsung ke depan Eh, 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 eh banyak bola-bola crossing yang siap kau ini harus jadi gol ini dong ya bahaya nih guys bola-bola crossing dari Malaysia bahaya ini tapi ada layer bawahnya lagi ada second line dari Malaysia juga bahaya ya bola-bola kayak gini Oh penalti banyu vaila penalti sayang coklatu mempiasi kebal Oh ya ya benar-benar betul-betul ini waktu semirip sama Arif Aiman waktu dilanggar orang korea itu guys balik mesinnya Malaysia umusnya sih kalau korban langsung nanti so Oh masih bisa diselamatkan ini momentum momentum yang kurang bisa dimanfaatkan oleh Singapura ya sebenarnya kalau gol mungkin bisa jadi kebangkitan Singapura di dimentahkan oleh Kipur dari Harimau muda sehingga Malaysia masih bisa menjaga keunggulan blok kosong di menit 41 ini kembali lagi kita lihat Hai kau mau mau tinggalkan ada kepanikan di sini dari pertahanan Singapura Hai tambah mau Hai dayau Oh Hai 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 Oh langsung diumpan menarik sekali Masih kalah cepat Ternyata Ini ada far sebenarnya guys Tapi far digunainya setelah Ini yang group stage Jadi semifinal harus digunakan farnya Padahal ada ini Dan biasa Yang lakukan Yang lakukan Yang lakukan Ini yang ter Honda Yang lakukan Mak, langsung di,iban Baya miliki waduh-waduh jadi bahaya juga sayapnya Hai kemai nabdol ini Hai kita siu tamzang tamzang ka gila bola bisa langsung pancang orang-orang yang memiliki satu pemainnya singapura Hai mong-mong tamu tamay tamang dah yang tahu nih mah luang-ruang hiper masih ngajaknya bisa lebih ngomong-ngomong biadilai benak-ngomong ini adalah sumber Oke di Indonesia mencari yo 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 kai komentar kembali lagi Joy Eh salam buah oke deh belakang-belakang ini mungkin gua lagi cantik sekali nanti guys hanya dua pemain saja yang satu berfungsi sebagai pake pantulan aja kita wajiblah bantang aneh di sore bonkong sayo umsi malaysia 4-0 ini kayaknya bukan striker deh nomor tiga yang tadi ini Oke aku cikai dosa Oh punya penyakit juga ternyata Malaysia Oh Malaysia juga ternyata nomor tiga tadi di dunia-bun kebakaan cina gelap Hai terhongsa-hongsa eh aku tahu siap-lihat bantang ah tu nam wuhh mau ngomong-ngomongnya kaknya walaupun hai tersulah jatuhnya kaknya bahasa buah-buahnya nggak bisa nanggap sekarang mau bisa berada ke depan dia Hai ini ada terserah dari mahasiswa ini Tendangannya menipu Udah selesai ya? 5-0 ya? Oke guys, itu tadi pertandingan antara Singapura melawan Malaysia Saya kira guys, tadinya Singapura Akan memberikan perlawanan ya Mengingat di laga yang pertama Itu Singapura bermain sangat bagus Menurut aku menghadapi Thailand Pertahanan mereka sangat sulit ditembus Pertahanan mereka sangat sulit ditembus Dan mereka bisa memanfaatkan beberapa peluang Menjadi goal Tapi kali ini bahkan final T pun Tidak bisa mereka konversikan menjadi goal Lain dengan Malaysia, Malaysia begitu banyak peluang Namun yang tercipta hanya bisa 5 saja Harusnya ini lebih dari 5 guys Kalau kita lihat tadi beberapa peluang emas ya Beberapa peluang yang seharusnya jadi goal gitu Dan peluang Malaysia untuk melaju ke semifinal Lebih terbuka lagi guys ya Mungkin nanti hanya perebutan juara grup dan runner up Dengan Thailand Nanti di laga terakhir Kalau Malaysia menang Melawan Thailand atau Syri Malaysia menjadi nomor 1 Terhindar dari Australia Mungkin akan menghadapi Indonesia Ini menjadi derby serempun Derby Nusantara Yang sangat menarik Sedangkan di laga sebelumnya kita lihat Thailand itu hanya bisa membantai Brunei itu 6-0 ya guys 6-0 kalau nggak salah Mungkin itu bisa menjadi salah satu gambaran nanti Untuk Timnas Malaysia Mungkin mereka tidak memiliki Striker yang sporadis Striker yang berbisa di lini depan Ya memang sih kalau kita lihat ya Thailand mungkin akan bermain secara possession guys nanti ya Mereka memang menciptakan peluang-peluang Lewat possession dulu Dengan kesabaran Penuh kesabaran Jadi sehingga Goal yang tercipta ya mungkin lebih sedikit Lain mungkin dengan tipe Indonesia Maupun Malaysia Yang lebih barbar ke depan langsung Lewat crossing Lewat larian-larian ke depan Lewat speed Dan ini juga patut diwaspadai Ketika nanti mungkin Ketika tipe permainan seperti Indonesia dan Malaysia Yang mengandalkan kecepatan Wing Seitu kan flank sisi kanan Crossing Bertemu dengan tim seperti Thailand Yang memang lebih Bola yang lebih ditahan Position ball Lebih sabar Tempo lebih lambat Ini mungkin Garido ya Coach dari Malaysia Mungkin akan lebih bisa Berkreasi lagi Nanti seperti apa Taktik yang akan digunakan Oke sekian dulu mungkin untuk video kali ini Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ber definisi Terima kasih kerana teman okan